Beberapa lama berpikir akhirnya aku memutuskan untuk mengajak teman-teman semua untuk menemani aku dalam perjalanan aku mencari LOA Setelah ditetapkan, dulu seleksi substansi beasiswa LPDP dari 2022, tahap 2 Jadi yang belum tahu, tahapan seleksi LPDP itu ada 3 Yang pertama adalah seleksi administratif, kemudian tes bakat sekolastik, dan yang terakhir itu wawancara Nah, ketika sudah lolos ketiga-tiganya, seseorang itu akan disebut lulus seleksi substansi, kemudian berubah statusnya menjadi calon penerima beasiswa Namun dia tetap seorang awardee, hanya saja beasiswanya itu belum turun ya Karena kita masih harus melewati beberapa rangkaian, seperti pengayaan bahasa jika diperlukan, kemudian PK atau persiapan keberangkatan Barulah setelah itu, kita tanda tangani deska dan menjadi penerima beasiswa BPI dari LPDP di Indonesia Ini adalah video introduction aku, semacam perkenalan tentang series yang akan datang Dan teman-teman juga bisa komen pertanyaan-pertanyaan seputar LPDP yang mungkin bisa aku bantu jawab Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe Bye guys! Terima kasih telah menonton!